Intro Eksekusi rumah warga di atas tanah 3000 meter persegi di kawasan Taman Sadi, Cekasar Barat berlangsung lucu. Kuasa hukum PEGI akan mendatangkan 50 bangunan untuk bersaksi terkait keberadaan PEGI saat peristiwa pembunuhan keinginan. Istri anak dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dihadirkan dalam sidang kasus keberasan dan gratifikasi. Intro Halo selamat sore pemirsa demikian tadi berita pilihan ayu sore. Bersama saya Camar Haenda, eksekusi rumah warga di kawasan Taman Sadi, Cekasar Barat berlangsung ricu. Sejumlah penghuni wanita dan lansia jatuh pingsan lantaran tak terima tempat tinggalnya digusur oleh petugas. Aksi dorong-dorongan antara tim jurusita dan warga tak terhindarkan. Bahkan kedua belah pihak nyaris baku hantar. Kericuhan ini terjadi setelah jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan pengosongan paksa rumah dan tempat usaha warga di kawasan Mangga Besar, Taman Sadi, Cekasar Barat. Meski warga melayangkan protes dan berusaha mempertahankan tempat tinggal dan tempat usahanya agar tidak digusur, namun ratusan petugas gabungan dari insur tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat, Satpo PP, TNI dan petugas kepolisian tetap melakukan eksekusi. Eksekusi rumah dengan pengosongan paksa 30 kepala keluarga itu diwarnai teriakan histeris. Bahkan sejumlah penghuni rumah jatuh pingsan. Selain itu penghuni perempuan dan lansia ini tak terima rumah tempat tinggalnya selama puluhan tahun, dikosongkan paksa oleh petugas. Namun tak sedikit dari warga yang berusaha melakukan perlawanan saat diamankan oleh petugas kepolisian. Warga korban eksekusi pengosongan paksa 24 bangunan rumah dan tempat usaha yang dilakukan tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat hari ini tidak diberikan ganti rugi maupun kompensasi apapun. Ingat sebelumnya pihak pemohon pemenang lelang telah membuka ruang mediasi dengan warga terkait relokasi dan pemberian kompensasi namun tidak diindahkan oleh warga. Eksekusi pengosongan di atas lahan 3.190 meter persegi dilakukan jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat berdasarkan risalah lelang. Ada surat, berapa kali suratnya kalau boleh tahu gue? Kuratnya kurang tahu, paham sih pak. Mungkin tanya apa yang udah, ini kali pak yang udah, yang lebih tua. Oke, tapi nggak diganti rugi sama sekali bu ya? Sama sekali. Hanya beberapa bangunan rumah yang bisa kita eksekusi, dikenalkan keadaan sempat ceos, memanas dan pengamanan menunda kegiatan kita pada itu. Nah selanjutnya, seiring permohonan kembali dari pihak pemohon eksekusi kepada pengadilan untuk melakukan kegiatan eksekusi lanjutan dan sudah disikapi oleh Ketua Pengenangan Juta Barat, hari ini kami melaksanakan eksekusi lanjutan di wilayah Mangga Besar dan sekitar jenis yang masuk ke dalam ranah objek eksekusi. Total bangunan kurang lebih 20 bangunan total kurang lebih 21 bangunan. Pukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan memunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Nah jadi memang PS merupakan otak pelaku, jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor karena mereka dibilang mohon reker, mereka menekelah ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempari dengan batu, itu yang terjadi. Junto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 Kauha Pidana, dengan ancaman, pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Pemanggung pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh tersangka ya, sudah, sudah, tutup. Sudah ya, tunggu, 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 agar tertib, rekan-rekan, ya tunggu, 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 sabar, tunggu, sabar, sabar, sabar ya, sabar. Kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan akan mendatangkan 5 buruh bangunan untuk bersaksi terkait dengan keberadaan Pegi saat peristiwa pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 silam. Apakah Anda memperbentuk? Tidak, sama sekali. Pegi Setiawan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi. Kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan dua sejoli Vina dan Egi pada 27 Agustus 2016 silam. Meski demikian kuasa hukum, Pegi Setiawan menegaskan kliennya tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela penetapan tersangka atas Pegi. Kuasa hukum juga akan menghadirkan secumlah saksi yang direkan buruh bangunan yang bekerja bersama Pegi dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Dan sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Kuasa. Sebelumnya dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada minggu siang, Pegi Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka, sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralak jumlah DPO, yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang, kini menjadi satu orang saja, yakni hanya Pegi Setiawan. Dari Cirobon, Jawa Barat, Toi Skandar, Aidus melaporkan. Sementara itu Pegi Setiawan alias Perong membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Pegi juga bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor. Pernyataan ini disampaikan Pegi, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Pegi juga membantah menjadi anggota geng motor. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Pegi Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirobon. Usai konferensi pers, tangan Pegi menunjukkan pantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Pegi yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Pegi, meskipun Pegi terus meneriakan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu pasca penetapan tersangka atas Pegi Setiawan, usai delapan tahun buron, Ibu Unda Pegi pun syok dan jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Dengan ancaman pidana mati, sumur hidup dan paling aman 20 tahun. Tadi ini, Ibu Unda Pegi Setiawan tak kuasa menahan tangis. Saat mendengar putranya terancam hukuman mati. Atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari empat orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak penyajaran. Saya nggak terima karena anak saya tidak berjalan sama sekali. Tidak tahu saya semuanya serahkan semuanya sama penghasil saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Pegi Setiawan. Kondisi rumah Pegi di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kejamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Pegi Kartini saat ini tengah mengalami shock berat dan sakit. Shock. Masa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Pegi adalah betul-betul tersangka. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada peradugata bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga begitu dikontakan bahwa tersangka satu-satunya shock kan seperti itu. Dia shock sangat terpukur. Keluarga Pegi Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi berupakan salah tangkap. Keluarga yakin Pegi tak terlibat sama sekali. Karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan. Keluarga Vina bersyukur atas penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam konferensi pers di Cirebon minggu siang. Meski demikian pihak keluarga Vina mempertanyakan terkait hilangnya dua nama DPO lainnya. Penetapan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi ditangkapi positif pihak keluarga Vina. Keluarga Vina bersyukur dan mengapresiasi polisi yang akhirnya menangkap Pegi setelah delapan tahun lamanya. Meski demikian, pihak keluarga mempertanyakan hilangnya dua DPO lain dalam konferensi pers Polda Jabar minggu siang. Pihak keluarga bersama kuasa hukum akan mendatangi Polda Jabar untuk memperjelas hal ini. Saya keluarga senang ya, karena selama delapan tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPOO yang sudah kabur itu kan. Cuma dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan tingkah hanya satu. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egi itu kan ada nama-nama lain mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan tiga DPO kan. Apapun hasil keputusan dari Polda Jabar, tetap kita hormati. Walaupun memang nanti kita akan pertanyakan kembali, kenapa dari tiga, tiba-tiba bisa menjadi satu gitu kan. Tim kita juga yang ada di Bandung, nanti akan bertemu dengan pihak Polda Jabar untuk memperjelas gitu kenapa bisa jadi DPO-nya ada satu gitu. Yang dua itu kemana atau ada apa gitu. Sebelumnya Polda Jawa Barat menetapkan tiga DPO dalam kasus pembunuhan Fina dan Egi, yaitu Pegi, Dani, dan Andi. Namun belakangan usai menangkap dan menetapkan Pegi sebagai tersangka, polisi menegaskan DPO hanya berjumlah satu orang. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, AINews melaporkan. Istri anak dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Tetap lalu bersama kami di AINewsore. Terima kasih telah menonton di AINewsore bersama dengan saya, Camar Haenda. Pemirsa Pegi Setiawan memperlihatkan gestur khusus saat Polda Jawa Barat memaparkan tuduhan dan pembuktian tentang keterlibatan dengan kasus pembunuhan Fina dan Egi. Sejumlah gestur diperlihatkan Pegi Setiawan. Satu DPO yang ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Fina dan Egi. Saat apar kepolisian menjelaskan tuduhan dan ponis, terlihat kepala Pegi geleng-geleng dan menatap ke atas seolah menolak keterangan tersebut. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11, Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai. Tangan Pegi menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan. Pegi yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat. Nampak tangan petugas sempat menutup mulut Pegi meskipun Pegi terus meneriakan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPU tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai makna dari gestur Pegi saat konferensi pres Polda Jabar, dan berikut adalah wawancara rekan kami Nadia Valeri dengan Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi. Nah, kalau kita lihat ada gelengan kepala. Itu bisa berarti bahwa yang bersangkutan ini, kalaupun misalnya ini adalah pelaku, dia menggeleng itu kemungkinan karena membayangkan resiko yang akan ditujukan kepadanya, hukuman apa gitu ya. Hukuman baik secara fisik, baik sosial, keluarga, dan sebagainya. Begitu. Jadi ada kemungkinan. Tetapi kalau kita lihat lagi, ketika misalnya Pegi ini kemudian kecuali menggeleng tadi ya, atau menggeleng bisa juga berarti bahwa ini merupakan saya tidak melakukan hal itu gitu ya. Nah, kita lihat gelengannya ini adalah merupakan gelengan yang spontan. Nah, untuk bisa mendivan yang mana, ini memang perlu ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkalibrasi. Jadi sekarang kita ini hanya mengkolek saja apa yang bisa kita lihat temuan dari sini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ketika, nah, ketika Pegi ingin memberikan, apa, jadi gerakan seperti ini, ini bisa berarti bahwa tunggu, seada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Nah, tanpa mengatakan seperti itu, maka respons dari polisi yang ada, petugas yang ada di sekitarnya ini adalah berusaha untuk menahan, dan kemudian di depan mulutnya seperti itu. Jadi berusaha untuk menutup. Nah, ini adalah dijelaskan bahwa jangan memberikan hak jawab ini sekarang, tetapi lakukanlah di pengadilan nanti. Nah, ini kemungkinan seperti itu. Tetapi kok kalau kita melihat dari beberapa petunjuk-petunjuk ini, nah, dari bahasa non-verbal ini, yang bisa kita tangkap adalah rasa apa yang dirasakan oleh kita ketika melihat adegan tersebut. Begitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak secara spontan, atau ada sesuatu yang membuat ditahan respons Pegi pun yang merupakan respons dari seorang tersangka, ini ditahan. Nah, ini menjadi suatu tanda tanya bagi kita ketika ada hal-hal yang kemudian ditahan. Kalau memang bahwa yang bersangkutan ini jelas adalah merupakan pelakunya. Begitu. Jadi, kalau ditanya dari ketiga hal ini, maka ini masyarakat ini momennya sekarang untuk membantu, untuk melihat sistem peradilan kita, apakah benar? Begitu ya, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku. Kalau memang yang bersangkutan adalah benar sebagai pelaku, maka kenapa respons-respons ini semuanya ditahan dengan barang bukti yang sebetulnya sudah cukup bagi polisi. Jadi, kita mungkin agak bergeser menjadi apakah ini benar-benar salah tangkap. Nah, kalau salah tangkap, kenapa juga ada sesuatu yang... Lantas, apakah pihak Peggy akan mengajukan bukti-bukti terkait dengan keberadaan Peggy saat kejadian? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iryani. Ya, selamat sore, Ibu Sugiyanti. Sore. Ibu Sugiyanti, seperti diketahui bahwasannya meskipun Peggy ini sudah menampik seluruh tuduhan polisi, namun polisi tetap menjadikan tersangka. Langkah apa yang akan Anda ambil? Ya, mungkin kita akan melakukan upeh hukum karena dilihat dari ekspresi Peggy tadi juga dia seolah-olah berontak dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada saat kompresi pres. Dan di saat kompresi pres pun, polisi hanya memberikan bukti-bukti yaitu berupa surat-surat ijasa, kemudian KTP. Tidak ada bukti-bukti yang mengarah bahwa Peggy adalah sebagai pembunuh dari Bina dan Eki. Mungkin kita akan mencari bukti-bukti yang menyatakan bahwa Peggy adalah bukan pembunuhnya. Apalagi saya melihat ekspresi Peggy yang begitu tertekan dan dia ingin mengatakan sesuatu dari lupa dan keberanian Peggy saat mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya di akhirat kompresi pres itu. Saya adalah suatu keberanian yang saya semakin ingin membebaskan Peggy dari tuduhan. Dan karena ini adalah masih praduga tak bersalah, kita mengedepankan praduga tak bersalah dan belum ada putusan pengadilan, pasti kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan untuk Peggy. Baik, Ibu Sugianti lantas apa saja persiapan yang akan dilakukan untuk pra-peradilan yang akan Anda ajukan serta apakah akan ada nama-nama ataupun saksi yang juga ikut nanti akan dihadirkan begitu karena seperti yang disampaikan oleh Peggy bahwasannya dirinya tidak berada di lokasi kejadian namun bersama dengan dua temannya lain. Betul, kita akan membuktikan bahwa saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy tidak berada di tempat, tidak berada di TKP, tidak berada di Cirebon karena memang Peggy sedang bekerja di Bandung sejak tanggal 13 Juli 2016 dan pekerjaan itu baru selesai di bulan Desember 2016. Sehingga kita bisa menguatkan keberadaan Peggy itu dengan menghadirkan saksi-saksi tentunya. Baik, Ibu Sugianti ini saya ingin mengonfirmasi bahwasannya yang menjadi hal-hal yang mencurigakan dari pihak kepolisian adalah Peggy ini sempat mengganti nama menjadi Robi dan ayahnya mengaku kepada tetangga bahwasannya Peggy ini bukan anak namun merupakan keponakan. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau untuk masalah Peggy diapus bagi keponakan itu mungkin urusan rumah tangga ayahnya Peggy dengan ibunya dan untuk nama Robi itu adalah adik dari Peggy sendiri itu namanya Robi Irawan sedangkan Peggy itu tetap Peggy Setiawan sesuai dengan KTP yang juga tertulis di dalam ijasa sekolahnya dari SD sampai SMP kemudian juga dalam keperluarga tetap namanya Peggy Setiawan. Baik, artinya Robi ini adalah adik dari Peggy yang bersama-sama dengan Peggy saat kejadian begitu sedang berada di Bandung? Betul, Robi itu adalah adik dari Peggy Setiawan yang saat itu sama-sama bekerja sebagai bubangunan memang ayahnya itu kan mandor juga dari mereka jadi mereka bekerja sama bersama ayahnya bersama adiknya dan juga bersama teman-temannya juga dari Cirebon Baik, artinya Peggy sedang beristirahat di bedeng ataupun juga tempat beristirahat bersama dengan dua orang yang lain, begitu ya Bu Sugiyanti Bu Sugiyanti saya ingin bertanya bagaimana kondisi dari ibunda dari Peggy yang dikabarkan jatuh sakit dan juga sempat shock dikarenakan adanya pelaporan ini dan Peggy dijadikan sebagai tersangka? Ibunya Peggy saat ini memang sedang sakit karena shock kemarin mendengar tuduhan terhadap Peggy dengan ancaman hukum ancaman hukuman yang sangat berat mungkin bagi orang yang tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa anaknya yang tidak bersalah tidak melakukan perbuatan yang tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang keji dan kejam terhadap seorang ditudukan kepada Peggy yang memang hanya seorang buruh saat itu dia tidak, saya yakin Peggy tidak pernah melakukan hal itu Baik, Bu Sugiyanti artinya Anda berkeyakinan bahwasannya ini Peggy tidak bersalah? Ya, saya berkeyakinan apalagi saya setelah melihat ekspresi Peggy saat terakhir konferensi PES dan dia ingin sekali menyatakan bahwa dia tidak bersalah kepada media saya seharusnya saya meminta kepada tiap polda untuk memberikan waktu walaupun 2 menit pada Peggy untuk menyatakan isi hatinya pada media Baik, Ibu Sugiyanti saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan upaya apa yang akan Anda lakukan agar saksi-saksi ini merasa aman apakah akan ada pelaporan ke lembaga perlindungan saksi dan juga korban yang telah ataupun juga sedang Anda lakukan? Betul, tentunya mungkin akan kita lakukan pengalaman pengajuan perlindungan saksi kepada PES Ya, baik baik, tentunya kita berharap agar informasi ini bisa dibuka seterang-terangnya Terima kasih Ibu Sugiyanti Iryani selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan Selamat beraktifitas kembali Kebakaran menghanguskan gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang berada di Jalan Ahmadiyani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Informasi selengkapnya usaha jadabberikut tetap bersama kami di Anewsore Terima kasih telah menonton! Pemirsa hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari 8 saksi termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menjalani persidangan Jaksa KPK akan menghadirkan 8 orang saksi termasuk istri, anak, dan cucu Syahrul dalam persidangan hari ini Majelis Hakim akan fokus pada dugaan aliran dana yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo kepada pihak-pihak terkait SEL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total senilai Rp44,5 miliar Uang haram tersebut ia dapatkan pada periode 2020-2023 selama menjabat sebagai Menteri Pertanian Istri anak dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Mereka adalah Ayun Sri Harahap, Kemal Redino, dan Andi Tenri Bilang Ketikinya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Kehadiran keluarga SYL adalah untuk mendalami aliran uang yang diterima oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan terdakwa lainnya Tak hanya keluarga, SYL, Jaksa KPK juga akan menghadirkan pihak lain dalam sidang lanjutan ini yaitu staf khusus SYL Joyce Triatman dan staf Biro Umum Kementerian Pertanian Yuli Etiningsih Istri Pak SYL, anak beliau, dan cucu beliau sesuai dengan panggilan dari KPK Ada pesan gak sih kepada dari SYL, kepada para keluarga hari ini akan melakukan memberi kesaksian kepada majestan? Pesan beliau adalah wajib untuk hadir Pertama, untuk menghormati panggilan dari KPK Yang kedua, untuk menghormati persidangan ini Agar permasalahan ini menjadi jelas dan terang beneran Kenapa anak pertama tidak ikut dihadirkan sebagai saksi? Karena dari penjelasan-penjelasan saksi, ada dugaan aliran dana ke anak pertama? Kalau itu bukan kewenangan kami Itu kewenangan dari teman-teman KPK Tapi dari pihak kuasa hukum SYL sendiri Apakah yakin nanti akan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga Akan meringankan dari SYL sendiri? Insya Allah kita yakin Karena toh keluarga akan menjelaskan apa yang mereka alami Publik dibuat terkejut dan miris Menyimak kesaksian pejabat kementan Yang diminta membayar keperluan pribadi keluarga Syahrul Yassin Limpo Dan berikut adalah jumlah uang yang diduga diterima istri, anak hingga cucu SYL yang dibeberkan para saksi Istri SYL Ayun Sri Harahap diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan Mantan Kasubak Rumah Tangga, Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Isnar Widodo menyebut Mengeluarkan uang tersebut sejak tahun 2020 hingga dengan 2021 Sementara itu dalam dakwaan jaksa disebutkan Total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai hingga 938,9 juta rupiah Istri SYL juga kerap menerima uang kementan untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah Kementan diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah Untuk anak perempuan SYL Indira Cundatita Hal ini dibeberkan oleh saksi Arief Sopian Seorang pejabat fungsional barang dan jasa rumah tangga kementan Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem ini Juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah Dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk terapi steam cell Terapi steam cell adalah terapi kecantikan untuk memperbaiki jaringan kulit yang menua Saksi lainnya Sukim Supandi yang merupakan kabak umum dirjen perkebunan kementan Mengungkap aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya Kemal Redindo Menurut saksi, SYL diduga pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo Permintaan tersebut disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp Selain itu, Kemal bahkan meminta langsung kepada saksi Sukim Untuk dibelikan aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah Dan tak hanya istri serta anak-anak Cucu SYL juga kecipratan uang kementan Yang diduga dari hasil memeras anak buah SYL SYL mempekerjakan cucunya Andi Tenri Bilang Radisya Sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan Selain itu, Cucu SYL ini juga kerap mendapat kiriman uang Untuk biaya perawatan kulit atau skincare Bahkan salah satu saksi mengungkapkan Ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun Cucu SYL Masa dari organisasi jurnalis dan pers mahasiswa menggelar aksi damai Menolak rancangan undang-undang penyiaran di depan kompleks Parlemen Senayan Jakarta Ratusan jurnalis yang tergabung dalam berbagai komunitas Organisasi pers dan mahasiswa meminta dibatalkannya pasal-pasal bermasalah Dalam revisi undang-undang penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI Husky belum menjadi RUU Namun para jurnalis dan mahasiswa khawatir dengan tingkah DPR RI Yang kerap ngebut dalam mengesahkan RUU penyiaran Lantaran pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia Yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal yang memberikan wawanan berlebihan kepada pemerintah Untuk mengontrol konten siaran Lantaran dalam penerapan ia berpotensi menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis Kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri Tapi tentang 274 juta penuh ke Indonesia Dimana kita ketahui bahwa saat ini ada pasal-pasal Yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers Yang sedang digodok deglistratif Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Draft tersebut akan disahkan sebagai RUU Maka kita tolak Kita meminta legislatif supaya menghentikan pembahasan tersebut Mengapa? Karena itu sangat merugikan publik Kenapa? Karena salah satu diantaranya adalah Tentang larangan eksekutif Larangan eksklusif dari karya jurnalistik, investigasi Padahal itu adalah mahkota dari kerja kita Dan setiap hari yang kita lakukan adalah Pada dasarnya kerja-kerja investigasi Bayangkan kalau misalnya publik sebagai pemilik negeri ini Tidak mendapatkan informasi yang clear Tentang apa yang terjadi di negerinya Maka bagaimana menurut negeri ini bisa berjalan Ketua Dewan Pers, Nini Kerahayu menyatakan Pihaknya bersama seluruh konstituen Menolak rancangan Undang-Undang Penyiaran Selain itu, rancangan Undang-Undang Penyiaran Menyebabkan Pers tidak merdeka Independen Serta tak akan melahirkan jurnalistik berkualitas Menjadi salah satu sebab Pers kita tidak merdeka Tidak independen Dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas Karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers Berpandangan perubahan ini Jika diteruskan Sebagian aturan-aturannya Akan menyebabkan Pers kita menjadi produk Pers yang buruk Pers yang tidak profesional Dan Pers yang tidak independen Nah yang ketiga Dari sisi proses Ini saya baru ngomong proses Dari sisi proses RU ini Menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU 18 Tahun 2020 Bahwa penyusunan sebuah regulasi Harus meaningful participation Maknanya apa? Harus ada Keperlibatan masyarakat Hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya Dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu Tidak diintegrasikan Dan bahkan para penyusun kebijakan Kasian namah Sidi Ainyu Sore Pemirsa kebakaran melanda Satu unit mobil ambulans Dan gedung fakultas ekonomi bisnis Universitas Trisakti Besarnya komaran api Membuat mahasiswa dan dosen Panik berlarian Kebakaran hebat melanda gedung A Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Trisakti Yang berada di jalan Ahmad Yanni Cepaka Putih, Jakarta Pusat Banyaknya material yang mudah terbakar Membuat amukan si jago merah Kian mengganas Selain gedung, api juga melumat Habis sebuah ambulan kesehatan Yang terparkir di depan lobi Kebakaran berawal dari munculnya Percikan api pada bagian dek Bawah ambulan yang tengah parkir Di halaman kampus Api langsung membesar Hingga akhirnya menyambar Ke gedung A Fakultas ekonomi Dan bisnis Universitas Trisakti Diduga api berasal dari Kors Lighting Listrik pada mobil ambulan Ada asap itu Dari bawah bis itu Nah terus saya langsung kontek Dan terus saya Api awalnya memang dari mobil Dari mobil Dari mobil Iya Pokoknya ya Ya gak tau pokoknya Itu keluar asap kan Langsung itu gitu kan Masa patah darodakan pak? Enggak belum Itu aja asapnya Meski tidak ada korban Namun kebakaran Sempat membuat mahasiswa Dan dosen panik Dan berlarian Menyelamatkan diri Dari Jakarta Pusat Rani Sanjaya AIDUS melaporkan Diduga akibat Kebocoran tabung gas Dan percikan api Saat memasak Empat kiosk di Jalan Rawamangun Pulau Gadung Jakarta Timur Lulus terbakar Pemilik kiosk hanya bisa Pasrah saat melihat Kiosknya hangus Sejumlah warga dan Pengendara panik Melihat besarnya Koparan api Membakar kiosk Yang berada di Jalan Rawamangun Pulau Gadung Jakarta Timur Pemilik kiosk pun Sempat berupaya Melakukan pemadaman Namun tak berhasil Lantaran Koparan api Terus membesar Petugas Sudin Penagulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Langsung terjut Ke lokasi Melakukan pemadaman Api akhirnya bisa dipadamkan Dalam waktu satu jam Diduga api berasal dari Kebocoran tambung gas Dan tersambar percikan api Hingga terjadi kebakaran Petugas kepolisian dari Polsek Pulau Gadung Kini tengah melakukan Penyelidikan Bunda mengetahui Penyebab pasti Terjadinya kebakaran Tak ada korban jiwa Akibat kebakaran ini Namun kerugian ditaksir Mencapai 200 juta rupiah Dari Jakarta Ryo Manik melaporkan Eksekusi rumah warga Di atas tanah 3000 meter persegi Di kawasan Taman Seri Jakarta Barat Berlangsung ricu Sejumlah penghuni wanita Dan lansia jatuh pingsan Lantaran tak terima Tempat tinggalnya Di gusur petugas Aksi saling dorong Antara tim jurusita Dari warga Tak terhindarkan Bahkan kedua belakih Haknya harus Tak dimankan Kecuan ini terjadi Setelah jurusita Melianin Jekarta Barat Membacakan Amar putusan Pengesangan Taksa rumah Dan tempat Usang warga Di kawasan Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat Meski warga Melayangkan protes Dan berusaha Mempertahankan Tempat tinggal Dan tempat usahanya Agar tidak dikutu Namun ratusan Petugas Gampingan dari Unsur tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sapo, PP, TNI Dan petugas Kepolisian Tetap melakukan Eksekusi Eksekusi rumah Dengan pengosongan paksa 30 kepala keluarga Juga diwarnai Teriakan Bahkan Sejumlah penghuni rumah Jatuh Pingsan Selain itu Penghuni perempuan Dan lansia ini Tak terima rumah Tempat tinggalnya Selama puluhan tahun Dikosongkan Paksa oleh petugas Namun tak sedikit Dari warga yang berusaha Melakukan perlawanan Saat diamankan oleh Petugas Tidak diberikan Ganti rugi Maupun kompensasi Apapun Mengingat Sebelumnya Siak pemohon Pemenang Lelang Telah membuka Ruang mediasi Dengan warga Terkait dengan Relokasi Dan pemberian Kompensasi Namun Tidak diindahkan Warga Eksekusi Pengosongan Di atas Lahan 3.190 Meter persegi Dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berdasarkan Pada risalah Lelang Ada surat Berapa kali suratnya Kalau boleh tahu Berarti kurang tahu Paham Mungkin Tanya Yang 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 Lebih tua Tapi Tidak diganti Rugi sama sekali Kompensasi Tidak ada Diusir Kendala Hanya Beberapa Bangunan rumah Yang bisa kita Eksekusi Dikenalkan Keadaan Sempat Ceos Memanas Dan Pengamanan Menunda Kegiatan kita Nah selanjutnya Seiring permohonan Kembali dari Pihak Pemohon Eksekusi Kepada pengadilan Untuk Melakukan Kegiatan Eksekusi Lanjutan Dan sudah Disikapi oleh Ketua Pengenangan Kegiatan Barat Hari ini Kami Melaksanakan Eksekusi Lanjutan Di wilayah Mangga Besar Dan sekitar Yang ini Yang masuk Kedalam ranah Objek Eksekusi Total Bangunan Kurang lebih 20 Bangunan Total Kurang lebih 21 Bangunan Pemirsa Momen Keakraban Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo Dan Jaksa Agung Sanitya Burhanuddin Terjadi Usai mengikuti Acara ini Istana Negara Keduanya Bahkan Saling merangkul Di depan Awak media Di tengah Isu Jampit Sus Di Kuntit Tensus 88 Kapolri Jenderal Istio Sigit Mesra Dengan Jaksa Agung Sanitya Burhanuddin Usai mengikuti Acara Di Istana Negara Senin Siang Bahkan Keduanya Sempat Berpose Di depan Awak media Bersama Menko Polhukam Hadi Cahayanto Yang berdiri Di antara Keduanya Momentum Ini Menjadi Perhatian Setelah Beberapa Hari Terakhir Muncul Di media Sosial Mengenai Hubungan Kejaksan Agung Dan Polri Yang Berjarak Akibat Dugaan Penguntitan Namun Kedua Instansi Tersebut Belum Memberikan Penjelasan Apapun Mengenai Isu Tersebut Apapun Asnabra Ingat Udah Kandingan Jadi Tanya Pak Boleh Pak Tidak 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 Asnabra Tidak Coba Lihat Coba Lihat Saya Tidak 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 Sebelumnya Beredar video amatir Iring-iringan kendaraan taktis Dan sepeda motor Di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI Lampu rotator Dan suara sirinnya Kendaraan taktis Milik Densus Dinyalakan Seperti sedang Menggelar suatu operasi Belum diketahui Tujuan dari beberapa Kendaraan taktis Berada di depan gerbang kantor korps adiaksa Sambil menyalakan sirine maupun rotator Dari Jakarta Tim Liputan I News Pelaporkan Sementara itu Menko Polhukam Hadi Cahyanto Menyatakan Bahwa hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung Adam Ayem Di tengah isu Penguntitan dan intimidasi Yang sempat berembus Polisi Pak Saya bilang Tanya Bapak lah Adam Adam dingin Media Media harus membantu Untuk meninginkan Suasanya Adam Sudah saya udah Sama Pak Kapolri Sama Jaksa Agung Sudah Sudah saya akan ada Ada rencana Ketemuan lagi Kalau Ya Saya Penglimat Maaf Dengan Jaksa Agung Dengan Kapolri Kan rutin Setiap bulan Pasti ketemu Di sini Karena itu memang Bagian kontropak kita Supaya Tetap menjaga Khususnya adalah APH ya Apalagi Kederajaan Hukum Selalu saya Jadi kalau ada Apa-apa Pasti saya Berkomunikasi langsung Kapan pun Malam hari pun Kita tinggal Jabri Terkait dengan Permasalahan-permasalahan Di seluruh Indonesia Semuanya Tapi ada Sementara itu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah Dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri diduga Melakukan korupsi Lelang barang rampasan Dengan kerugian negara Sebesar 9,7 triliun rupiah Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso Bersama dengan Koalisi Sipil Menyelamatkan Selamatkan Tambang Melaporkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah Atas dugaan korupsi Menurut Sugeng Febri diduga Terlibat Persekongkolan jahat Dengan sejumlah pihak Dan menyalahgunakan Wawenang Febri diduga Terlibat Lelang barang rampasan Berupa satu paket Saham perusahaan Tambang Yang digelar oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Dalam hal ini Jampitsus Kejagung Selaku pejabat Yang memberikan Persetujuan Atas nilai limit lelang Laporan ini Dilayangkan Di tengah sorotan publik Pada Jampitsus Pasca dugaan Penguntitan Yang dilakukan Oleh anggota Densus 88 Polri Terhadap dirinya Tindak pidana korupsi Penyalahgunan kewenangan Atau Perbuatan melawan hukum Yang merugikan keuangan negara Menguntungkan Beberapa pihak Apa itu? Terkait Lelang Satu paket Satu paket saham PT Gunung Bara Utama Gunung Bara Utama ini Kan dilelang Dikaitkan dengan Upaya Sebagai uang pengganti Dalam perkara Korupsi Panyu sore Akan dilanjutkan oleh Rekan saya Nadia Valeri Dan Valeri Ada informasi apa Sore hari ini? Ya selamat sore Camar Dan juga Pemirsa Usai jeda Kami akan menghadirkan Informasi Terkait istri Anak dan cucu Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Yang dihadirkan Dalam sidang lanjutan Dugaan Pemerasan Dan Gratifikasi Di Kementan Selengkapi Usai jeda berikut Tetaplah di Aini Sore Kembali di Aini Sore Pemirsa Kali ini bersama saya Nadia Valeri Dan pemirsa Hari ini Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Menjalani sidang lanjutan Di Pengadilan Tipikor Jakarta Agenda sidang Hari ini adalah Mendengarkan Keterangan dari Delapan saksi Termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo Terdakwa kasus Pemerasan dan Gratifikasi Di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kembali menjalani sidang Jaksa KPK Menghadirkan Delapan orang saksi Termasuk istri Anak dan cucu Syahril Dalam persidangan Hari ini Majelis Hakim Akan fokus Pada dugaan Aliran dana Yang mengalir Dari Syahrul Yassin Limpo Kepada pihak-pihak Terkait SYL di dakwa Melakukan pemerasan Serta menerima Gratifikasi Dengan total Senilai 44,5 miliar rupiah Uang haram itu Ia dapatkan Pada periode 2020 Hingga 2023 Selama menjabat Sebagai Menteri Pertanian Yang memirsa istri Anak dan cucu Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Dihadirkan Dalam sidang lanjutan Kasus dugaan Pemerasan Dan gratifikasi Di Kementerian Pertanian Mereka adalah Ayun Sriharahab Kemal Redino Dan Andi Tendri Bilang Ketiganya dihadirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk bersaksi Di Pengadilan Tipikor Jakarta Kehadiran Keluarga SYL Untuk mendalami Aliran uang Yang diterima oleh Terdakwa Syahrul Yassin Limpo Dan terdakwa lain Tak hanya Keluarga SYL Jaksa KPK Juga akan menghadirkan Pihak lain Dalam sidang lanjutan ini Yaitu Staf khusus SYL Joyce Triatman Dan Staf Biro Umum Kementerian Pertanian Yuli Etiningsi Boleh dijelaskan Istri Pak SYL Anak Beliau Dan Cucu Beliau Sesuai dengan Panggilan dari KPK Ada pesan gak sih Kepada dari SYL Kepada para keluarga Hari ini akan Melakukan Memberi kesaksian kepada Majlisat Pesan Beliau adalah Wajib Untuk hadir Pertama Untuk menghormati Panggilan dari KPK Yang kedua Untuk menghormati Persidangan ini Agar Permasalahan ini Menjadi jelas Dan terang Beneran Kenapa Seanak pertama Tidak ikut Dihadirkan Sebagai saksi Karena dari Penjelasan Penjelasan saksi Ada dugaan Aliran dana ke Anak pertama Kalau itu bukan Kewenangan kami Itu kewenangan Dari teman-teman KPK Tapi dari Pihak kuasa Hukum YSL sendiri Apakah yakin Nanti akan Keterangan Yang disampaikan oleh Pihak keluarga Akan meringankan Dari YSL sendiri Atau sekarang Insya Allah Kita yakin Karena Toh keluarga Akan menjelaskan Apa yang mereka alami Ya pemirsa Selain keluarga Syahrul Yassin Limpo Dana yang diduga Hasil pemerasan Dan gratifikasi Juga mengalir Ke sejumlah pihak Total adilan uang Dalam kasus Yang menjerat Mantan Menteri Pertanian ini Mencapai 44,5 miliar rupiah Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Diduga menerima 44,5 miliar rupiah Dari memeras Dan gratifikasi Pejabat Kementan Aksi pemerasan ini Dilakukan SYL Sejak 2022 Hingga 2023 Uang Sebesar 938,9 juta rupiah Digunakan Untuk Keperluan Keluarga Meliputi Uang Bulanan 25 Hingga 30 juta rupiah Sebaik 3,33 Miliar Untuk Keperluan Pribadi Seperti Membeli Parfum Seharga 4 hingga 5 juta rupiah Per botol Cicilan Beli Alphard Cicilan Kartu Kredit Selanjutnya 381,6 juta rupiah Untuk Kado Undangan Dan 992,2 juta rupiah Lagi-lagi Untuk Keperluan Keluarga Keperluan Anak Dan Ultah Cucu Lalu Dalam persidangan Juga disebutkan SYL Pernah Mengirimkan Uang Sebanyak Dua Kali Ke Partai Nasdem Dengan Total Senilai 840 Juta rupiah Dan Uang Ini Sudah Dikembalikan Ke KBK Berikutnya Sebesar 3,3 Miliar Rupiah Untuk Charter Pesawat Dan 3,52 Miliar Rupiah Untuk Bantuan Bencana Alam Dan Sembako Selanjutnya Sebesar 1,87 Miliar Rupiah Untuk Umroh Dan Sebesar 16,68 Miliar Rupiah Untuk Acara Keagamaan Operasional Menteri Dan Pengeluaran Lain Kemudian 6,91 Miliar Rupiah Untuk Keperluan Keluar Negeri Sebesar 1,65 Miliar Rupiah Untuk Biaya Kurban Dan Yang Terakhir Sebesar 974,8 Juta Rupiah Untuk Keperluan Lain Lain Tim Liputan Ayus Melaporkan Dan Pemirsa Untuk Membahas Informasi Selengkapnya Kami telah Terhubung Dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman Assalamualaikum Selamat Sore Bang Boyamin Waalaikumsalam Valeri Selamat Sore Seluruh Pemirsa Baik Bang Boyamin Mencermati fakta-fakta Baru yang terkuat Di persidangan SYL Ini ada aliran Dana yang fantastis Mengalir ke keluarga Anda menilai Ini hal yang lumrah Dalam kasus korupsi Atau ini juga fakta Yang mencengangkan Buat Anda Ya Lumrah Yang mencengangkan Lumrah Ya Inilah Indonesia Valeri Jadi Diduga korupsi Untuk kepentingan keluarga Dan dalam kasus yang lain Keluarga malah mendorong Untuk korupsi Misalnya Dalam skala yang kecil aja Istri atau anak itu Kadang-kadang meledek Orang ayahnya gitu Yang Gajinya kecil gitu Dan juga selalu Meminta untuk Beli ini beli itu Ya Sebenarnya mendorong Suami untuk melakukan Dugaan penyimpangan Minimal begitu gitu Nah Kalau mencengangkan Ya memang Ya tetap mencengangkan Karena apapun ya Ini Sampai Istri Anak Cucu Sunatan Cucu Segala hal yang Nampaknya Semua hal yang Kepentingan Dari pejabat yang Bersangkutan Nampaknya Diduga diminta Dibiayai oleh Anggaran-anggaran Yang berasal dari Anak buah Begitu Dan anak buah kan Nggak mungkin juga Nambil dari gajinya Ya maka Akhirnya ya Nyari-nyari uang Dan uang itu pun Juga kalau dilacak Lebih jauh Sebenarnya bisa Uang-uang yang Sebenarnya Masih tanda kutip Misalnya Uang panas juga Gitu Jadi Bisa aja Anak buahnya itu Mengambil uang Yang kira-kira Ya istilahnya Dianulah Direkayasalah Dugaannya Begitu Untuk Segedar mendapatkan Uang itu Dan kemudian Disetor Karena memang Ya diminta Tapi seperti kemarin Kan Di News juga Lawyernya Pak SIL itu Kan mengatakan Itu apapun Karena anak buahnya Yang memberikan Atau yang mengurusi Rumah tangga Dan sebagainya Mobil misalnya Mobil dinas Yang dipinjamkan Misalnya Tapi apapun Rangkaian itu Bahwa Ini tetap mencengangkan Karena apa Rangkaian semuanya Pada posisi yang Di Terlama Yang ini Cucunya misalnya Jadikan staff ahli Nah staff ahli Kemampuannya apa Padahal baru Urusan S1 Dunia hukum juga Agak begitu paham Dan dapat gaji 10 juta Ini kan sesuatu yang Bukan hanya Sekedar Istilahnya Biasa-biasa aja Ini luar biasa Dan mencengangkan Gitu Supaya Pada posisi tertentu Kalau bisa diangkat Dengan Gaji negara Diberi gaji negara Ini kan sudah Semakin berlebihan Mencengangkan Bagi saya Kalau Sekedar uang Saku Uang yang kemudian Disisih-sisihkan Masih Mending gitu Tapi ini Bahkan diadikan Staff khusus gitu Dan Menurut versi saya Kalau yang bersangkutan Belum memenuhi Kualifikasi Ini yang lebih Mencengangkan Lagi Valery Satu yang Terkuak dalam Persidangan ini kan Betapa mudahnya Di era kepemimpinan SYL Ada bagi-bagi Jabatan Dengan mudahnya Orang bisa masuk Kementerian Pertanian Padahal kita tahu Tesnya sangat sulit Untuk menjadi CPNS Dengan peluang yang Sangat tipis Begitu Anda menilai Bang Boyamin Dimana yang salah Kenapa Birokrasinya bisa Selemah itu Ya memang Apapun judulnya Kontennya Tata kelola yang buruk-buruk Sehingga Ini menjadikan Banyak yang ditabrak Banyak yang Tidak sesuai SOP Dalam merekrut Juga Banyak yang disimpangi Dalam melakukan Pekerjaan tugasnya Juga banyak disimpangi Misalnya Cucunya itu Yang jadi Staff ahli Itu Berapa kali masuk Atau berapa kali Membuat Laporan Yang utama itu kan Begitu Kalau staff ahli Tidak harus Ngantor Setiap hari Memang Tapi membuat Laporan Kegiatan yang Bisa dirembus Dengan gaji Bulanan Nah ini Apakah dia Mau lakukan Kegiatan Apakah membuat Laporan Kalau tak ada Laporan Saya juga bisa Dijadikan Dibuatkan oleh Staffnya Kainpung Kalau istilahnya Ini Jadi Mumpungnya Ini Kemudian Sangat Bahasa saya Mencengangkan Kalau bahasamu itu Tapi di instansi Atau kementerian Lain Ini juga Sudah menjadi Tradisi Atau Hanya di kementerian Pertanian saja Yang terkuak Di persidangan Kamu Pura-pura Kelapurahu Valeri Ya ada Beberapa yang Dari maki sendiri Mungkin ada datanya Kan Bang Boyamin Ya seperti Kemarin saya katakan Juga di I-News Waktu Kontrol Apa Interupsi itu Ada Seorang menteri Yang Dan Nah Rasionalnya Itu dipakai Untuk membiayai Biaya Rumah Sakit Ibunya Padahal ini kan Dan operasional ini kan Untuk dinas Artinya Tidak boleh dipakai Untuk Dianggap sebagai gaji Take home pay Dan juga tidak boleh Dipakai untuk keluarganya Tapi nyatanya Ada temuan Itu Bahwa Untuk membiayai Rumah Sakit Ibunya Nah ini kan Kasian Ibu Yang menurut saya Harusnya Supaya Berkah Tapi kan Bisa jadi Masalah Nah ini yang Catatan-catatan Banyak Di kementerian Kementerian lain Ada beberapa Dulu juga Kita catat Misalnya Menteri Agama Juga berkaitan Dengan Pernah ada Prosesi KPK Menteri-menteri Yang lain Juga Begitu Menteri Pemegagian Olahraga Pernah juga Oke Ini Sesuatu yang Nampaknya Kalau bisa Prosentase Bisa jadi Di atas 50% Rangkaian yang Dugaan Penyimpangan Penyimpangan Yang masih pun Masih ada Menteri yang bagus Yang Makan aja Minta singkong Dan kemudian Tidak mau Ditraktir yang Mahal-mahal Ya ada Ya masih ada Rangkaian-rangkaan Yang berkait Tapi Bahasa saya Karena lebih banyak Yang buruk Kita bicarakan Yang buruk aja Supaya ini apa Tata kelola kita Lebih baik ke depannya Oke Untuk meminimalisir Potensi penyelewangan Dana seperti ini Di instansi Ataupun kementerian Apa yang harus Diperbaiki Bang Boyamin Dari fungsi Pengawasannya sendiri Dimana titik kelemahannya Ya sebenarnya Sudah ada kok Basic kita itu Mengelola keuangan itu Ada undang-undang Pemerbezaan negara Undang-undang Pertanggung jawaban Keuangan Peraturan pemerintah Sudah semua Dan kontennya itu Selalu judulnya itu Bagus kok Anggaran Berbasis kinerja Oke Jadi kalau tidak Berbasis kinerja Gak boleh Dan itu pasti Jadi temuan BPK Nantinya Jadi Ini sesuatu yang Sudah bagus Tapi ya kemudian ini Karena pada posisi Yang mungkin Pada posisi ini Jabatan-jabatan politis Dan butuh Biaya politis Atau butuh Seakan-akan Supaya tidak dianggap Miskin Maka ya kemudian Banyak hal yang Diakal-akali Masih banyak Justru Sistem kita sudah bagus Dan nanti kita Perketat saja Sehingga Penyimpangan-penyimpangan ini Pasti akan terendus Dan kemudian Nyatanya ini kan juga Bisa ditangkap KPK Dari dana-dana ini Tapi juga sebenarnya Saya ingin Memberikan pesan Kepada KPK Dalam persidangan ini Anak istrinya itu Pernah didalami Bahkan mereka Pernah terkait dengan Proyek-proyek Di Kementerian Pertanian Karena ini masih Terungkap terkait dengan Dana-dana operasional Biasa Nah kebijakan-kebijakan Kementerian Pertanian Apakah keluarga Juga cawe-cawe Misalnya ini yang perlu Didalami Oleh jasa penuntut umum Dalam persidangan ini nanti Kita dengar aja Nanti seperti apa Kalau ada Ditemukan dari Fakta persidangan Ternyata mereka Bukan hanya menikmati Dana operasional biasa Tapi lebih dari itu Apakah berpotensi juga Keluarga SEL Terjerat pidana Bang Boyamin Iya Potensi itu besar aja Ada aja Karena Penjucian uang sendiri aja Kan pasif aja Kena seperti Terus yang terakhir Misalnya Windy Idol Itu kan juga Kena jadi tersangka Jadi Ya bisa aja Dari sisi gratifikasi Dan dugaan penjucian uang Belum lagi Misalnya Kalau ada dugaan-dugaan Mempengaruhi Atau mengambil Kesempatan berkaitan Dengan proyek-proyek Atau kegiatan Di Kementerian Pertanian Itu bisa aja Dan saya Itu kan Perdoman saya Di Malaysia Itu Istrinya Nasib Rajak Itu Rosmah Mansur Itu kan Bahkan sampai Disidangkan juga Karena justru Mengurusi proyek Yang lebih besar Dan Kalau punya handphone Itu hanya mengurusi proyek-proyek Aja di Sarawak Di Sabah Jadi Sekarang Bisa aja Ini Indonesia juga Sudah tertular Maka KPK Mestinya bisa Lebih mendalami Sehingga untuk Bisa mencegah Kedepannya seperti apa Supaya tidak terulang Oke Dengan kehadiran Keluarga Dari SEL Di persidangan ini Dan nantinya Fakta-fakta Yang terkuat Apakah ini juga bisa Kemudian Semakin memberatkan Hukuman Dari SEL Nanti ya Bang Boyamin Tergantung Ini Menurut saya sih Rangkaian-rangkaian Yang didalami Dan akan dibuka KPK dalam persidangan ini Menurut saya Ini bisa memberatkan Karena Ternyata banyak hal Yang diduga Terkait dengan keluarganya Begitu Cucunya jadi Ternyata Angli Terus kemudian Prosesnya Banyak biaya-biaya Yang muncul Kemudian untuk keluarganya Jadi Tidak memberikan Telagan yang baik Padahal Ia kan harus Membantu Pemerintah Memberantas korupsi Tapi Ternyata malah keluarganya Banyak yang Terkait Paling tidak Diduga Menikmati aliran-aliran Atau menikmati Fasilitas yang diduga Sebenarnya Tidak pada tempatnya Jadi Ini yang Banyak hal Dan saya pernah Di Perbuisi Indonesia Timur itu Bahkan Kepala daerah Memberikan pada istrinya Uang 2 miliar Dengan alasan Pembina PKK Pembina Dharma Wanita Ya harusnya kan Pada Kasnya Anggaran Uang Bandaharanya PKK Atau Dan Mawarita Tapi ketika Keregeni pribadinya Terus Nyatanya juga Tidak ada kegiatan Apa-apa Nah ini kan Ya Banyak hal-hal yang Sebenarnya Tidak pada tepatnya Tapi dibuat Seakan-akan benar Dengan alasan Macem-macem itu tadi Sebelum kemarin Misalnya Bantan-bantan Dari lawyernya Bahwa ini Karena diberi Karena itu Fasilitas Karena mobil dipinjami Yang diperbaiki Itu mobil yang dipinjami Tapi ya Itu kan Tetap tidak pantut Gitu Lalu Besis saya Begitu Valerie Oke Ini tetap saja Penyelewengan Dan nantinya Faktanya yang terkuat Akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Untuk menentukan Fonis terhadap SJL Begitu ya Bang Boyamin Terima kasih Banyak Bang Boyamin Saiman Telah bergabung Di ini sore Salam sehat Selamat sore Bang Boyamin Ya Ya Pemirsa Kuasa hukum Tersangka Pegi Setiawan Akan mendatangkan Lima buruh bangunan Untuk bersaksi Terkait keberadaan Pegi Saat peristiwa pembunuhan Vina Pada 27 Agustus 2016 silam Selegi POSA Jada berikut Kepaplah di AIMISO Rizky menggunakan balok kayu Lalu memperkosa Korban Vina Dan memunuh Korban Vina Dengan cara dipukul Menggunakan Balok Kayu Kemudian membawa Korban Rizky Dan korban Vina Menuju Flyover Nah jadi PS merupakan otak pelaku Jadi Ketika mereka kumpul-kumpul Sesama gang motor Karena mereka di Belak-Montraker Mereka menengkelah ada Kelompok istasi yang lewat Di jalan itu Mereka sering lempari Dengan batu Itu yang terjadi Junto pasal lima lima Ayat satu ke satu Kauha pidana Dengan ancaman Pidana mati Seumur hidup Dan paling lama 20 tahun Pengadilan Tentu harus didampingi oleh Tersangka ya Sudah 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 ya Tunggu Agar tertib Rekan-rekan Tunggu Sabar 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 ya Sabar Pemirsa kuasa hukum Tersangka Pegi Setiawan Akan mendatangkan Lima buruh bangunan Untuk bersaksi Terkait keberadaan Pegi Saat peristiwa Pembunuhan Vina Pada 27 Agustus 2016 Silam Apakah Anda memperbesar? Tidak Sama sekali Ini adalah Bisa Pegi Setiawan Tersangka baru Dalam kasus Pembunuhan Vina dan Egi Kini terancam Hukuman mati Atau pidana Seumur hidup Lantaran Disinyalir menjadi Otak pembunuhan Dua sejoli Vina dan Egi Pada 27 Agustus 2016 Silam Meski demikian Kuasa hukum Pegi Setiawan Menegaskan Kliennya Tak terlibat Sama sekali Dalam kasus Pembunuhan Vina Dan sedang berada Di Bandung Untuk bekerja Sebagai buruh bangunan Pada malam Terjadinya Pembunuhan tersebut Kini pihaknya Akan berfokus Pada sidang Prapradilan Yang akan diajukan Untuk membela Penetapan tersangka Atas Pegi Kuasa hukum Juga akan Menghadirkan Sejumlah saksi Yang direkan Buruh bangunan Yang bekerja Bersama Pegi Dan bisa menguatkan Alibi Terkait keberadaannya Pada 27 Agustus 2016 Dan sudah Beberapa Saksi yang Kita temui Seperti Saksi Bondol Dan juga Bapaknya Pamannya Yang sama-sama Bekerja pada saat Tanggal 27 Agustus 2016 Mereka sama-sama Bekerja di Bandung Untuk menyelesaikan Pembangunan rumah Milik Koat Sebelumnya Dalam rilis Yang digelar Polda Jawa Barat Pada minggu siang Pegi Setiawan Resmi ditetapkan Sebagai tersangka Sekaligus Otak pembunuhan Dan pemerkosaan Terhadap Bina Polda Jawa Barat Juga meralat jumlah DPO Yang sebelumnya Dinyatakan Berjumlah Tiga orang Kini menjadi Satu orang saja Yakni Hanya Pegi Setiawan Dari Dari Cirobo Jawa Barat Toi Skaddar Aidus melaporkan Sementara itu Pemirsa Pegi Setiawan Alias Ferong Membantah Terlibat dalam Pembunuhan Si Jolie Fina dan Eki Pegi juga bersumpah Tak pernah masuk Dalam geng motor Pernyataan ini Disampaikan Pegi Usai ditetapkan Sebagai tersangka Kasus pembunuhan Se Jolie Fina dan Eki Bantahan ini Terus disampaikan Saat diamankan Petugas Pegi juga Membantah Menjadi Anggota Geng motor Tidak hanya itu Saat ditampilkan Kemedia Pegi Setiawan Juga kerap Menggelengkan Kepala Selama Pembacaan Tuduhan Dan saksi Mengenal wajah Orang-orang Yang biasa Nongkrong Di depan SMP Negeri 11 Cirebon Usai konferensi Pers Tangan Pegi Menunjukkan Bantahan Tuduhan Yang dialamatkan Kepadanya Pegi yang mencoba Berbicara Juga dilarang Mengeluarkan Pembelaan Nampak tangan Petugas Menutup mulut Pegi Meskipun Pegi Terus Meneriakan Pembelaan Polisi Menegaskan Hak jawab Satu DPO Tertangkap Itu Akan Didengarkan Di Sidang Pengadilan Tim Liputan Anyus Melaporkan Sabar Kami Pembelaan 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 Bidana Dengan Ancaman Bidana Mati Sumur Hidup Dan Paling Lama 20 tahun Kartini Ibu Dapegi Setiawan Tak kuasa Menahan Tangis Saat Mendengar Putranya Terancam Hukuman Mati Atas Kasus Pembunuhan Vina Dan Rizky Alias Eki Yang terjadi Pada 2016 Silam Ibu Dari Empat Orang Anak Dari Keluarga Kurang Mampu Ini Tak Percaya Dengan Ancaman Hukuman Mati Atau Pidana Seumur Hidup Yang Menjerat Putra Sulungnya Yang Disebut Pihak Kepolisian Sebagai Otak Pembunuhan Vina Dan Eki Meyakini Putranya Tak Bersalah Kartini Hanya Bisa Pasrah Dan Menyerahkan Penanganan Kasus Sepenuhnya Kepada Pihak Pengacara Saya Tidak Terima Kan Anak Setidak Bersalah Sama Sekali Tidak Tau Saya Serahkan Semua Ini Sama Pengacara Saya Saja Satu Hari Pasca Penetapan Tersangka Atas Peggy Setiawan Kondisi Rumah Peggy Di Plok Simaja Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Kini Terlihat Sepi Ibu Peggy Kartini Saat Ini Tengah Mengalami Shok Berat Dan Sakit Sok Masa Sok Dengan Kemarin Dinyatakan Bahwa Peggy Adalah Betul Tersangkai Karena Memang Dia Juga Tidak Kita Sebenarnya Dalam Hukum Bersalah Cuma Karena Mereka Kan Gak Tau Juga Begitu Dikantakan Bahwa Tersangka Satu-satunya Sok Kan Seperti Itu Dia Sok Sangat Terpukur Keluarga Peggy Setiawan Meyakini Bahwa Penetapan Tersangka Peggy Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Egi Berupakan Salah Tangkap Keluarga Yakin Peggy Tak Terlibat Sama Sekali Karena Sedang Berada Di Bandung Untuk Bekerja Sebagai Buruh Bangunan Pada 27 Agustus 2016 Silam Dari Cirebon Jawa Barat Toy Skandar Aineus Melaporkan Yang Pemirsa Keluarga Vina Bersyukur Atas Penetapan Peggy Setiawan Sebagai Tersangka Dalam Konferensi Pers Di Cirebon Pada Minggu Siang Meski Demikian Pihak Keluarga Vina Mempertanyakan Terkait Hilangnya Dua Nama DPO Lain Penetapan Peggy Setiawan Alias Perong Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Ditanggapi Positif Pihak Keluarga Vina Keluarga Vina Bersyukur Dan Mengapresiasi Polisi Yang Akhirnya Menangkap Peggy Setelah 8 Tahun Lamanya Meski Demikian Pihak Keluarga Mempertanyakan Hilangnya Dua DPO Lain Dalam Konferensi Pers Polda Jabar Minggu Siap Pihak Keluarga Bersama Kuasa Hukum Akan Mendatangi Polda Jabar Untuk Memperjelas Hal Ini Saya Keluarga Senang Karena Selama 8 Tahun Kan Ini Keluarga Tunggu Tunggu Tertangkap DPO Yang Sudah Kabur Itu Cuman Dengan Polda Mengatakan DPO Ini Bukan Tinggal Hanya Satu Mungkin Saya Dan Lawyer Nanti Akan Mempertanyakan Itu Kepihak Polda Jabar Kalau Dari Pihak Keluarga Sendiri Tau Yang Dari BAP Yang Di BAP Itu Kan Ada Nama Selain Egi Itu Kan Ada Nama Nama Lain Mas Makanya Waktu Itu Kan Ditetapkan Tiga DPO Kan Apapun Hasil Keputusan Dari Polda Jabar Tetap Kita Hormati Walaupun Memang Nanti Kita Akan Pertanyakan Kembali Kenapa Dari Tiga Tiba-tiba Bisa Menjadi Satu Tim Kita Yang Ada Di Bandung Nanti Akan Bertemu Dengan Pihak Bola Jabar Memperjelas Kenapa Bisa Jadi DPO Ada Satu Yang Dua Kemana Ada Apa Sebelumnya Polda Jawa Barat Menetapkan Tiga DPO Dalam Kasus Pembunuhan Fina Dan Egi Yaitu Pegi Dhani Dan Andi Namun Belakangan Usai Menangkap Dan Menetapkan Pegi Sebagai Tersangka Polisi Menegaskan DPO Hanya Berjumlah Satu Orang Dari Jerebon Jawa Barat Toi Skandar Ainyus Melaporkan Ya Pemirsa Pegi Setiawan Memperlihatkan Gestur Khusus Saat Polda Jawa Barat Memaparkan Tuduhan Dan Pembuktian Tentang Keterlibatannya Dengan Kasus Pembunuhan Fina Dan Egi Alias Peron Alias Robi Irawan Berdasarkan Keterangan Saksi Sejumlah Gestur Diperlihatkan Pegi Setiawan Satu DPO Yang Ditangkap Polda Jawa Barat Terkait Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Saat Aparat Kepolisian Menjelaskan Tuduhan Dan Fonis Terlihat Kepala Pegi Geleng-geleng Dan Menatap Ke atas Seolah Menolak Keterangan Tersebut Dan Saksi Mengenal Wajah Orang-orang Yang Biasa Nongkrong Di depan SMP Negeri 11 Cirebon Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai Tangan Pegi menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya Tersangka nanti di sidang pengadilan ya Pegi yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat Nampak tangan petugas Sempat menutup mulut Pegi meskipun Pegi terus meneriakan pembelaan Polisi menegaskan hak jawab satu DPU tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan Tim Liputan Ainews Melaporkan Pemirsa pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman beserta istri dan keluarga besarnya Tiba di Bandara Jeddah Untuk menjalani ibadah haji di Tanah Suci Setelah kepe kami hadirkan Usai Jeddah berikut tetaplah di Ainewsore Terima kasih telah menonton Pemirsa lebih dari seribu jemaah calon haji dari Kabupaten Jombang Mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Senin Pagi Puluhan diantaranya membutuhkan perhatian khusus Karena kondisi fisik dan usianya yang sudah lanjut Satu persatu jemaah calon haji tiba di pendopo Kabupaten Jombang Jawa Timur Senin Pagi Sebanyak seribu seratus tujuh puluh empat jemaah calon haji ini Akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Dari total seribu seratus tujuh puluh empat jemaah yang berangkat Tiga puluh diantaranya merupakan jemaah yang membutuhkan perhatian khusus dari petugas Sebagian diantaranya sudah tak bisa berjalan Sementara lainnya sudah berusia lanjut Sehingga tak bisa banyak beraktivitas fisik Sementara itu terdapat dua jemaah calon haji asal Kabupaten Jombang yang gagal perangkat Satu diantaranya meninggal dunia Dan satu jemaah lainnya dalam kondisi hamil Dua orang karena satu meninggal dunia dan satu orang hamil Tapi mereka sudah dikaitkan dengan jemaah calon yang memang kursian naik Kemudian ada juga dua orang yang berakadat tertunda Karena memang sedang sakit dan tidak akan bergabung dengan klater berikutnya Untuk membantu para jemaah calon haji dengan perhatian khusus saat beribadah di Tanah Suci Kementerian Agama telah menyiapkan petugas yang akan membantu memandu jemaah selama seluruh rangkaian ibadah haji Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan Pemirsa sejumlah keluhan pelayanan maskapai dalam penyelenggaraan haji 2024 Membuat Garuda Indonesia mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan Bahkan bila tak kunjung memperbaiki pelayanan, Garuda Indonesia akan dikenakan sanksi Sejumlah masalah yang muncul selama pemberangkatan jemaah haji tahun 2024 Membuat Kementerian Perhubungan meminta maskapai untuk memperbaiki pelayanannya Bahkan Kementerian Perhubungan memberi teguran keras kepada maskapai Garuda Indonesia Sejumlah pemberangkatan jemaah Sejumlah permasalahan muncul dalam pemberangkatan jemaah haji 2024 Di antaranya adalah pesawat Garuda Indonesia yang mendarat darurat lantaran pesawat Mengeluarkan percikan api saat membawa jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan Meski akhirnya diberangkatkan, namun jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan Tiba terlambat di Madinah Tidak hanya itu, permasalahan teknis yang terjadi juga mengganggu jadwal keberangkatan sejumlah embarkasi Akibat banyaknya permasalahan teknis, Kementerian Perhubungan meminta Garuda Indonesia Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawatnya Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa pemain tim nasi Indonesia Witan Sulaiman Tiba di Bandara Jeddah untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Witan berhaji bersama istri dan keluarga besarnya Dengan mengenakan ikhram, pemain sepak bola kebanggaan tim nasional Witan Sulaiman Tiba di Bandara Jeddah bersama istri dan keluarga pada minggu malam 26 Mei waktu Arab Saudi Witan beruntung dapat menunaikan ibadah haji tahun ini Menurut jadwal, seharusnya ia berangkat tahun 2040 Namun karena sang istri sudah mendaftar sejak 2012 bersama keluarga besarnya Witan bisa membersamai istrinya sebagai mahrum Sebenarnya daftar hadir di 2019 Tapi karena istri saya sudah daftar di 2012 Dan peraturan dari Kemenang untuk tahun ini Bisa ada penggabungan mahrum Tapi harus di atas yang sudah daftar 5 tahun Untuk pasangan mahrum Jadi karena ada regulasi tersebut Saya mengajukan diri untuk penggabungan mahrum Bersama istri saya dan Alhamdulillah Bisa di ACC Jadi akhirnya saya bisa berangkat Witan, istri dan keluarga datang bersama 324 jemaah lainnya Ia tergabung dalam kloter 9 Embarkasi Balikpapan Perombongan Kota Palu, Sulawesi Tengah Jemaah Kota Palu merupakan bagian dari pemberangkatan gelombang kedua Jemaah akan melaksanakan umroh haji terlebih dahulu Dan bermukim di Makkah selama 30 hari Selanjutnya jemaah akan bermukim di Madinah selama 8 malam Lalu pulang ke tanaman air Dari Jeddah Arab Saudi, Sumut Nurfadli Ainus Angkota Media Center Haji 2024 melaporkan Pemirsa untuk memperlancar mobilitas jemaah haji Pemerintah menyiapkan bus solawat Yang beroperasi 24 jam Layanan serta fasilitas bus Didesain ramah lansia dan disabilitas Sebanyak 450 bus solawat akan beroperasi 24 jam Hingga puncak haji nanti Bus dijadwalkan melewati 22 rute perjalanan Dan 76 halte yang berada di sekitar 170 hotel jemaah Di setiap halte nanti juga akan ada Dua petugas transportasi yang siap membantu jemaah Seluruh jemaah Dalam rangka pergerakan jemaah Secara rutin ke Masjidil Haram Khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah solat waktu itu Kita pastikan 24 jam itu tersedia layanan Bahkan akan dilayani 24 jam Tuga oleh petugas-petugas kita Yang berada di halte-halte Secara umum desain bus solawat ini Seperti bus kota Bus juga didesain ramah lansia Dan disabilitas seperti akses pintu lowdeck, pendingin, dan toilet Selain itu untuk memudahkan jemaah mengenali rute yang dilewati Bus juga ditempel stiker-stiker kode bus Tetapi khusus bagi penyandang disabilitas Termasuk juga mungkin lansia Kita sudah menyiapkan bus yang spesial Tidak hanya sitibas atau yang lowdeck Tetapi dengan bus memang fungsi dan peruntukannya untuk Bus solawat akan melayani jemaah dari hotel masing-masing Dengan pemberhentian di dua terminal dekat Masjidil Haram Yaitu terminal Sip Amir di sebelah utara Masjidil Haram Dan terminal Jihad di sebelah selatan Masjidil Haram Terminal Sip Amir menjadi titik akhir pemberhentian Bagi jemaah dari wilayah Shisha, Raudoh, dan Jarwal Sedangkan terminal Jihad menjadi lokasi pemberhentian akhir Bagi jemaah dari hotel di wilayah Ray Baksi dan Miss Falah Dari Mekah Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, I News Anggota Media Center Haji 2024 melaporkan Sub indo by broth3rmax